Itu berarti kita sudah berada di penghujung Ramadan Atau bahkan di puncak akhirnya Ramadan Maka kita tentu yakin bersama bahwa Ramadan ini akan usahin Dan waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin bisa kembali buat selama-lamanya Yang ada kelak hanyalah hisap dan pertanggungjawaban terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ada anak-anakku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Hendaknya kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah Dan kita menyadari bahwa ketakwaan itulah tujuan utama dari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan Tentu kita tahu bersama ayat di dalam Al-Quran yang melandasi puasa ini Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Di penghujung Ramadan seperti ini Hendaknya kita banyak-banyak memperhatikan Banyak merenungi dan introveksi diri Terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan di awal-awal Ramadan Hingga sampai detik ini Sudahkah amalan itu Bisa menjadikan kita terampuni kesalahan dan kelalaian kita Sudahkah dengan amalan yang kita lakukan Allah merahmati dan memberkahi kita Dan sudahkah amalan itu dapat membebaskan leher-leher kita dari api neraka Ini yang masih menjadi tanda tanya kita Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Muhasabah introveksi diri di akhir Ramadan Ini adalah perkara yang amat penting Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita Untuk selalu introveksi diri Untuk selalu muhasabah diri Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaknya setiap jiwa Memperhatikan Apa yang akan dia persiapkan di hari esok Di hari tak kalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bertakwalah kalian kepada Allah Sesungguhnya Allah maha tahu Apa yang kalian kerjakan Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam Al-Quran Dan bertakwalah kalian kepada Allah Bertakwalah kalian akan suatu hari Yang pada hari itu Kalian akan dikembalikan kepada Allah Dan setiap amal perbuatan kalian Akan dicukupkan balasannya nanti Maka ayat-ayat ini mengingatkan kita Untuk kita senantiasa melihat dan memperhatikan Sudah seberapa banyak amalan yang kita kerjakan Sudah seberapa bagus Kualitas amalan yang sudah kita lakukan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghisap semua yang kita kerjakan Rasulullah bersabda Allah berfirman Di dalam hadith kursi Ya ibadi Innama hiya a'malukum Uhsiha lakum Thumma uwafikum iyaha Faman wajada khairan fal yahmadillah Waman wajada ghaira dhalika Fala yalu manna illa nafsah Wahai hamba hambaku kata Allah Sesungguhnya Itulah amalan-amalan yang kalian kerjakan Dan aku akan menghisap Akan menghitung semua amalan yang kalian kerjakan Maka siapa yang mendapatkan kebaikan darinya Maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala Namun siapa yang mendapatkan selain daripada itu Maka jangan dia mencelah siapa-siapa Celalah dirinya yang masih banyak kekurangan Celalah dirinya yang masih kurang dalam beramal Celalah dirinya yang masih teledor Dan masih banyak lalai dan kemaksiatannya Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Hendaknya kita banyak-banyak merenungi Rasulullah s.a.w. mengingatkan Bahwa sungguh telah merugi Orang yang mendapati Ramadan Keluar dari bulan Ramadan Namun dosa-dosanya Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rugi orang-orang yang seperti itu Maka di penghujung Ramadan seperti ini Jangan sampai semangat kita sudah kendor Jangan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Nabi ingatkan Semangat kamu Terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi kamu Ingat Minta terus pertolongan kepada Allah Walau ta'ajaz Dan jangan pernah merasa lemah Jangan pernah merasa loyok dalam beramal Terus bersemangat Terus bersemangat Sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala Menjemput kita para hadirin Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Manusia secara global Menyikapi bulan Ramadan terbagi dua Ada orang yang Tidak peduli sama sekali dengan Ramadan Ramadan datang dan berlalu begitu saja Tanpa menyisakan apa-apa bagi dirinya Golongan yang kedua Mereka yang perhatian dengan Ramadan Mereka ini pun bertingkat-tingkat Ada yang perhatiannya cuma di awal Ramadan saja Akhir-akhir seperti ini Sudah tidak ada perhatiannya lagi Ada juga yang semangat luar biasa Tapi di sepuluh hari terakhir Justru tidak ada lagi semangatnya Ada yang beranggapan Oh sudah berlalu malam 27 Berarti apa Laylatul Qadr sudah tidak ada lagi Ini sudah tidak ada lagi berarti Akhir-akhir seperti ini Lalai saja sudah tidak masalah Subhanallah Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah seperti itu Justru kita harus ingat Yang terakhir yang paling terakhir Itulah yang menentukan Innamal a'malu bil khawatim Amalan itu tergantung bagaimana kita menutupnya Itu yang menjadi penentuan Bukan malam 25 Bukan malam 27 Tapi yang menentukan paling akhirnya Ini para hadirin yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Makanya nasihat dari Imam Al-Fudail Ibn Iyad Salah seorang ulama Beliau pernah mengatakan Seandainya engkau Mampu mengoptimalkan waktumu Memanfaatkan akhir-akhir Ramadan seperti ini Dengan sebaik-baiknya Maka Allah akan mengampuni Kelalaian-kelalaian kamu Yang telah lalu dan yang akan datang Kalau kamu mampu memanfaatkan yang terakhir ini Karena sesungguhnya Kalau kamu tidak mampu Memanfaatkan hari yang terakhir Dengan sebaik-baiknya Maka Allah akan menghukum kamu Terhadap kelalaianmu yang pertama Dan kelalaianmu yang terakhir ini Para jamaah yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Maka sungguh Kita tidak bisa menjamin amal kita Walaupun kita sudah sholat Yang wajib Lima waktu sudah kita kerjakan Tarawih sunnah-sunnahnya Sudah kita amalkan Tapi pertanyaannya Sudahkah itu amalan kita Diterima oleh Allah SWT Sementara Rasulullah pernah bersabda Di dalam sebuah hadit yang sahih Innal rajula layusollisitina sanah La tuqbalu minhu sholatun Sungguh ada kata Nabi Orang yang sholat 60 tahun lamanya Namun tidak ada satupun sholatnya Yang diterima oleh Allah SWT Subhanallah 60 tahun sholat Tidak ada satupun sholatnya Yang diterima oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Perhatikan Orang yang berpuasa Ada orang yang puasa Tidak dapat pahala sama sekali Kata Nabi SAW Rubba sa'imin Laisalahu min siyamihi illal ju'wal atas Ada orang yang puasa Tidak dapat pahala sama sekali Yang dia dapat Cuman lapar dan haus saja Kenapa? Tidak benar sholat dan puasanya itu Ada orang yang baca Quran Namun Quran itu Tidak bisa merasuk ke dalam hatinya Kata Nabi SAW Akan datang suatu kaum Yaqra'unal Quran La yujawizu taraqiyahum Ada orang yang baca Quran Namun Quran itu Tidak masuk Tidak merasuk ke dalam hatinya Hanya dilisan saja Tapi tidak membekas dalam jiwanya Sehingga tidak bisa memberikan Pengaruh apa-apa dalam dirinya Maka semoga Allah SWT Melindungi kita dari perkara-perkara seperti ini Dan kita berharap Semoga amal ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Dan kita manfaatkan Akhir-akhir Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Sehingga Kalau-kalau saja Di awal-awal Ramadan Di pertengahan Ramadan Mungkin banyak kelalaian kita Mungkin banyak kealpaan kita Semoga Allah memaafkan Semoga Allah mengampuni Dengan kita manfaatkan Akhir-akhir Ramadan ini Dengan sebaik-baiknya Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Semoga bermanfaat Kultum ringkas ini Dan semoga Allah SWT Senantiasa memberi taufiq Dan hidayah Kepada kita semuanya Amin ya Rabbul Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh